Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bersama dengan tim Panitia Pemilihan Luar Negeri Los Angeles 2024. Halo, apa kabar semuanya? Selamat sore. Jadi tim ini ada berapa orang sebenarnya kalian? Dari kami, tim PPLN Los Angeles ada jumlahnya 7 orang. 7 orang ya? Jadi ya, namanya Odi Rosdiana, sedangkan satu Yana, Odi kerja di Fort Harvest, sedangkan Yana di mana? Saya kerja di restoran di Wabi Sabi Japanese Restaurant. Luar biasa, dan ini satu Ila Masuku dari mana? Kalau saya student di, Master Student di USC. USC ya, bagian apa? Jurusan apa? Saya di Pharmaceutical Science. Luar biasa, Pharmaceutical Science ya. Dan ada 4 orang lagi, tapi tidak bisa join. Tapi saya kira 3 ini cukup. Karena kalau tidak terlalu lama gitu ya. Nah, pertama-tama terima kasih kalian telah mengorganis pemilihan luar negeri. Itu kita akan berlangsungnya pada, pemilunya kapan? Pertama-tama orang mau top pemilu kapan? Pemilu tahun 2024 akan dilakukan tanggal 14 Februari. 14 Februari 2024, betul? Jadi saat ini, apa sih kalian tuh lakukan apa? Kalian tuh mencatat, kenapa harus di itu begitu? Kenapa harus bikin formulir, apa orang mendaftarkan diri, kenapa? Yana bisa jawab? Kenapa mereka harus mendaftarkan diri, memang sudah ada sih data-data yang kami terima dari KPU juga, dari KJRI, tapi di data-data itu juga ada yang sudah berubah. Contohnya mungkin alamatnya sudah pindah, sudah ke setiap lain, atau paspornya sudah berubah. Dan itu yang harus kami diresisi lagi. Apakah ini orang ini masih tinggal sini? Karena surat suara yang kami akan kirim itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kita salah mengirim surat suara, kerugiannya juga banyak. Surat suara juga itu tidak akan sampai kepada orang yang bersangkutan. Jadi itu memang memakan waktu yang cukup banyak, memakan waktu juga pekerjaan yang cukup rumit. Karena ada beberapa informasi yang kami dapat. Itu makanya banyak juga kami menghadapi, menerima data-data ganda juga. Karena ada banyak juga, ada beberapa yang namanya sama, paspornya beda, tanggal lahir yang sama. Jadi memang ini perlu sekali diteliti dengan baik, dengan seksama, jangan sama. Nah, dari pengalaman ila, Mas Suku, pada waktu kalian mulai ini kan, kalian turun ke lapangan, apa masalah-masalah yang kalian ketemukan? Orang-orang yang, kebanyakan yang kamu ketemukan apa? Paspornya ada dua, namanya dua, atau bagaimana? Apa yang kalian lihat di kenyataannya di lapangan? Ya, tantangan yang di lapangan sejauh ini adalah kebanyakan mereka, warga negara Indonesia yang ada di Los Angeles atau tempat kami bertemu, itu mereka ada yang memiliki paspor yang sudah expire, yang harusnya perlu diperbarui. Nah, itu sebenarnya menjadi kes terbesar, karena mereka belum memiliki update dan paspor. Ya, selanjutnya untuk, karena sekarang kita kan sudah masuk ke jaman yang teknologi banget kan, jadi yang di provide sama teknologi yang lebih advance, jadi kita lebih memudahkan untuk pendaftaran melalui formulir-formulir online. Nah, itu menjadi kes juga, karena kebanyakan warga negara Indonesia yang kita temui pada saat sosialisasi, baik di gereja maupun di masjid, mereka kebanyakan belum terlalu update atau belum terlalu terbiasa menggunakan formulir-formulir online tersebut. Jadi itu yang menjadi kendala juga sejauh ini. Gitu, jadi kendala yang paling besar yang kalian ketemukan, Anda kan saya, misalnya, saya masih punya paspor Indonesia, ya, tapi paspor saya kan expire-nya September 2023. Tapi pada saat saya mendaftar, saya punya paspor itu masih ada, masih ini, paspornya nomornya 1234. Tapi espire-nya pada September 2023. Saya punya pilihan mau datang ke KJRI. Nah, setelah pada September 2023, saya dapat paspor baru nomornya 456. Nah, saya datang ke KJRI, saya tunjukkan paspornya mana nih? Paspor lama, paspor baru, yang mana nih? Karena yang ada di data mereka, paspor nomor 123. Jadi kalau saya tunjukkan 123, mereka tidak ketemu. Eh, mungkin mereka ketemu, tapi saya punya paspor baru nomor 456. Yang 123-nya sudah expire. Kondisi itu bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Iya. Itu yang menjadi kesulitan di kami sebenarnya. Tapi pertanyaan kami kepada KPU juga hal yang sama. Jadi kami kemarin mendapatkan himbawan dari Pak Ketua KPU, bahwa meskipun paspornya sudah expire, mereka masih tetap bisa mendaftar. Pada dasarnya, kalau misalnya mereka sudah expire, mereka bisa datang ke KJRI untuk memperbarui paspor mereka. Itu teorinya. Itu teorinya. Tapi kan belum tentu ada, karena ada orang punya paspor, kalau sebelum bulan expire tidak akan bisa diganti. Kalau dia punya expire-nya bulan September, Oktober 2023, dia mau ke KJRI, dia belum bisa ganti karena belum... Silakan, Mbak Ilan. Ijin menambahkan, Pak. Jadi memang menjadi keharusan bahwa paspor itu harus yang masih berlaku. Tapi bila mana dalam kes tersebut, yang bersangkutan bisa saja melaporkan ke PPLN dengan memberi notifikasi bahwa memang yang bersangkutan telah habis masa berlaku paspornya pada saat pemilu. Nah, itu akan menjadi notifikasi tersendiri bagi kami. Setidaknya kami mengetuhi bahwa yang bersangkutan masih bersatu sebagai warga negara Indonesia yang mana memiliki hak untuk menyampaikan satu-satunya. Apakah kalian menemukan kasus-kasus itu ketika kalian turun ke lapangan? Jadi banyak yang punya paspor, mau akan expire, tapi pada waktu pemilu sudah expire. Jadi apakah kalian akan temukan kasus itu atau tidak pernah ketemu kasus itu? Banyak, Pak. Banyak kasus seperti itu dan banyak sekali pertanyaan kepada kami seperti itu dan jawabannya sama seperti yang Mbak Ila sampaikan. Bahwa persyaratan dari PKPU yang disampaikan kepada kami itu adalah paspornya harus masih valid. Jadi kalau misalnya memang mereka sedang memperpanjang paspor ataupun pada saat pemilu nanti habis masa berlakunya, mereka kami minta untuk mengirimkan email kepada kami bahwa mereka sekarang punya nomor paspor yang baru. Atau sedang memperbaharui paspor mereka. Oh, jadi bisa diganti. Jadi untuk sementara tetap dicatat, diformulir, tidak disuruh pulang. Karena kan orang kan waktunya juga, mungkin pas kamu lagi ke gerejanya, oh kamu ke gereja saya, saya di Sambia Nadino nih, kan susah saya ke KJRI, oke, saya mendaftar. Oh enggak, seperti yang kejadian dua minggu lalu kan, KJRI, mereka membuat ke San Bernardino, membuat paspor baru, jadi warga-warga. Jadi kita juga ikutan. Dan itu juga ada orang yang mereka baru memperpanjang paspornya, tapi tetap kami ambil paspor yang lama, karena paspor baru kan belum ada nomornya. Tetap kita catat, tapi kita kasih tahu sama mereka, ini kamu harus email ke sini, atau ke nomor telpon saya, kalau paspor kamu nomornya udah baru, tolong beritahu kepada kami. Itu seperti dua minggu lalu lah. Terus kemudian nama-nama daripada paspor itu, kalian berdasarkan first name atau last name. Karena kan kita tahu, kalau kita di Amerika itu kan misalnya saya Lee, Buce Lee, jadi last namenya kan L-I-E, dari itu di urutannya gitu. Lee Buce gitu ya. Nah, kita tahu di orang Jawa, itu tidak lajin punya last name. Jadi Sugiyatno. Cuma nama Sugiyatno gitu tidak ada lagi. Itu gimana? Banyak Sugiyatno lho. Ada dua, tiga, atau David, atau mungkin Matthew. Banyak nama David. Ada sepuluh, seratus nama Matthew. Mungkin tidak ada last namenya. Itu gimana itu? Supaya tidak terbalik, tertukar-tukar. Ya, mungkin Mbak Ila bisa jawab. Mbak Ila adalah tim PPLM, bagian data dan informasi, Mbak Buce. Ya, jadi gimana Ila? Kamu ke situasi kayak gitu? Ya, jadi Pak, memang data yang terdaftar di kami, itu bukan hanya nama. Jadi kita punya daftar pendukung, data pendukung. Contohnya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, alamatnya, nomor telepon, atau email yang terdaftar. Nah, dari situ, dari data-data pendukung tersebut, akan kita pastikan bahwa orang tersebut tidak tertukar. Karena kecil kemungkinan orang yang sama memiliki data, tiga data pendukung yang sama. Mungkin, sama namanya, sama tanggal lahirnya bisa jadi. Tapi belum tentu alamatnya. Atau nomor teleponnya. Jadi, oke. Jadi kayak gitu kasusnya ya. Tapi kalian ada ketemu, banyak kasus. Kayak terutama tak jawab kan? Cuma satu nama, tidak ada last name. Gitu ya. Sugiyatong, Tukiem, atau apa gitu. Iya, masalahnya gini, Pak Buce. Kalau misalnya kami itu, selain verifikasi nama, kami lebih mengutamakan verifikasi nomor paspor. Jadi selain kita lihat, misalnya David banyak, ada 10 David. Tapi kan yang kami lihat itu nomor paspornya, ganda apa tidak. Terus kami ada data tanggal lahirnya. Apakah itu orang yang sama? David yang sama? Jadi kalau sama, kami akan langsung TMS-kan. Yang dimasukkan dengan TMS itu adalah nama tersebut akan kami masukkan jadi kategori tidak masuk syarat, Pak Buce. Jadi kami hilangkan dari data pemilih. Pertanyaan saya, apakah dikajari, apakah kalau kalian masukkan, misalnya, ini paspor lama, misalnya paspor nomor 123, sudah expire. Paspor itu otomatis terhapus dari sistem atau tetap akan ada di sistem? Jadi kita 123 tetap ada namanya Buce, walaupun tidak berlaku, Pak. Paspornya sudah habis. Ada enggak? Atau di sistem yang ada hanya paspor yang update? Gimana? Misalnya saya akan datang, Odi, saya dulu punya paspor loh, tapi sudah expire sih, sudah 5 tahun yang lalu. Tapi paspor saya nomor 123. Kalau diketik 123, namanya Buce muncul atau enggak? Ya, bisa jadi, Pak. Kalau misalnya, jadi data existing, data awal yang kita gunakan untuk penyusunan data sementara ini, berdasarkan data Kemenlu, Kemenlu pun berdasarkan data pemilih yang mengikuti pemilu di tahun 2019 sebelumnya. Jadi, ada kemungkinan, bisa jadi ada kemungkinan orang yang mengikuti pemilu di tahun 2019, paspornya pasti sudah, mungkin sudah expire sekarang. Dan paspor tersebutlah yang tercatat di sistem. Nah, oleh karenanya, kita butuh proses pemutahiran data yang tadi disampaikan oleh Bu Yana, yang mana kita akan selalu meng-update paspor tersebut. Jadi, di sistem, kita bisa mengganti nomor paspor tersebut. Oke. Saya mau tahu kira-kira berapa persentase dari, jadikan misalnya, data dari KJRI, dari pemilu kemungkinan sekitar 12.900an. Sekitar gitu lah. Tepatnya berapa? Sekitar 12.000. Apakah dari 12.000 itu sudah berapa orang yang kalian perbaiki perbaiki dia punya datanya? 1.000 orang, 500. Karena 12.000 itu bukan hanya dari LA. 8 wilayah loh, 8 state. Ada Arizona, Colorado. Kalian kan sudah ke Arizona, kalian sudah ke Colorado. Jadi, kalian sudah sempat memperbaiki data yang dari situ. Itu bagaimana? Untuk data, kami lebih dari sekitar 20 persen ya. 20 persen data itu sudah kami perbaharui. Dalam pengertian, perbaharui ini itu adalah update karena alamatnya kurang lengkap, Pak. Betul. Jadi, pengalaman kami saat ini, kami melihat bahwa kenapa surat-suara banyak yang kembali di tahun 2019. Ternyata karena alamatnya itu ada yang kurang, cuman mungkin ini tugas berat kami adalah untuk mengupdate alamat sih sebenarnya. Dan selain alamat, juga banyak data ganda dan data-data yang sudah, misalnya ada orang yang sudah meninggal, gitu ya. Itu yang kami perlu temukan dan perlu update sampai dengan bulan Juni nanti. Harapan kami sampai bulan Juni nanti jumlahnya itu cukup signifikan untuk para pemilih datang dan ikut pemilu. Jadi, tidak hanya terdaftar, tapi mereka juga berpartisipasi untuk mengirimkan kembali surat-suara yang dikirimkan ke alamat rumah mereka atau datang ke TPS. Demikian, Pak Buca. Jadi, itulah tugas kami, PPLN, supaya tingkat partisipasi pemilih di tahun 2024 nanti akan meningkat dari 37% di tahun 2019. Harapannya bisa sekitar 50%, Pak. Tidak peluk-peluk ya, Pak Buca. Nah, banyak orang yang tidak mengerti. Kenapa sih gue harus mendaftar lagi? Gue kan memang punya paspor Indonesia. Gue bawa aja paspor Indonesia ke sana. Pasti gue dapat surat-suara. Banyak orang tidak mengerti apa gunanya orang mendaftar. Kenapa mendaftar? Kenapa bisa dijelaskan? Ada Yana mungkin? Apa gunanya orang untuk mendaftar? Iya, kembali lagi. Supaya apa namanya kalau orang yang mendaftar sudah gitu harus kan misalnya dia lumayan jauh tempat yang jauh jadi pasti kan pakai pos. Nah, itu perlulah dia daftar supaya surat-suaranya itu kekiri melalui pos. Dan kalau dia mau ke TPS dia juga tetap harus daftar. Walaupun oh, dia cuma jalan kaki atau langsung gitu. Tetapi harus daftar. misalnya ya 15 ribu itu tuh kita harus kasih tahu ke KPU kita tuh perlu surat-suara 15 ribu. Supaya KPU akan mengirim surat-suaranya 15 ribu. Kalau nggak ada yang banyak yang ngedaftar kita nggak bisa kasih tahu berapa. Jadi kalau misalnya kita juga kasih kurang itu nanti orangnya banyak yang datang tapi tidak mendaftar. Nah, itu juga. Saya kira itu yang jawaban yang paling tepat. Jadi, kenapa kita mendaftar supaya kita bisa mengetahui berapa yang dibutuhkan untuk surat-suara. Karena surat-suara itu jangan sampai kelebihan. Ketika terlalu kelebihan dipakai, disalahgunakan. Tentu, tapi misalnya yang mendaftar 15 ribu. Tapi memang diantisipasi akan ada yang tidak mendaftar dan akan datang pada hari-hari itu. Pada kenyataannya itu banyak terjadi. Ada waktu pemilihan yang lalu saya ada di sana saya lihat orang sampai jam 1 pagi ngantri untuk yang orang-orang ini yang tidak pernah mendaftar datang hari itu. Mau memilih. Kelupaan. Aduh, lupa. Lupa. Itulah salah satu yang... Marah-marah, maki-maki. Kalian harus siap-siap. Itulah salah satu apa namanya yang menjadi masalah. Mereka tuh kayaknya masa bodoh. Apalagi sekarang ini beda dengan 2019 contohnya. Kan 2019 itu adalah masa terakhirnya pemilu buat Presiden Jokowi ya. Jadi orang kayaknya antusias banget gitu. Nah sekarang udah mulai ini kayaknya pemilihan Presiden yang baru ini mereka sedikit gimana ya takut atau gimana gitu udah masa bodoh cuek. Jadi memang sekarang antusiasnya lebih berbeda. Mudah-mudahan tidak ya. Mungkin lebih antusiasnya lebih lebih dari yang 2019. Pada mereka tuh untuk suara kita itu berguna banget. satu suara. Betul. Satu suara. Nah mungkin juga orang-orang tidak tahu juga bahwa yang akan dipilih ini kan Presiden, DPR, dan DPD. Itu akan dipilih ya. Dan kita punya DPR dan DPD ini suaranya kita kalau Presiden kan kita udah tahu. Pasti. Cuma nama aja kita tinggal pilih nama siapa ya. Jadi itu satu suara satu vote untuk Presiden. Bukan kayak di Amerika. di Amerika tidak begitu. Amerika tuh electoral vote. Kalau ini kan namanya popular vote. Satu suara, satu nama. Satu nama, satu suara. Saya pilih Ganjar ya. Ganjar. Kalau di Amerika belum tentu. Nanti bisa melalui daerahnya. Tapi DPR dan DPD apakah kita punya suara dari luar negeri, dari LA ini mau diarahkan kemana? Kan kita tidak memilih DPR-nya dari LA. Buce. DPR-nya dari LA. Buce kan tidak ada kayak gitu. Tapi DPR-nya yang di Indonesia. Nah kita masuk di daerah mana? Ada yang tahu? Jakarta ini konsol. Iya, izin. Jadi untuk pemilih yang di luar negeri berhak memberikan suara untuk Presiden, Wakil Presiden dan DPR untuk DAPIL 2 Jakarta. DAPIL 2 Jakarta. Artinya Jakarta apa? Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Itu Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dan kita akan memilih berapa orang di DPR. Berapa kursi untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Utara? Itu sampai saat ini kami belum ke arah sana. Saya akan memberikan itu Pak Suka. Saya tahu benar karena itu ada 7 kursi. Jadi hanya 7 kursi di DPR. Jadi suara kita dari luar negeri yang di jadi suara kita dari luar negeri itu di perkirakan sekitar 2 juta suara. Dan suaranya di Jakarta Selatan Jakarta Pusat sendiri 2 juta suara dan sekitar 4 juta suara itu di dianggap akan untuk memilih 7 kursi. Jadi 7 kursi ini yang akan diperubutkan oleh para calon. Nah saya sangat tertarik bahwa ternyata selama ini kan kita hanya mendengar di news ada Gerindra PDIP PKB ternyata cukup banyak partai yang akan dipilih di dalam pemilihan ini. Bisa ditampilkan gambar itunya slide-nya tadi partai-partai yang akan dipilih. Saya cuma itu mau tekankan bahwa kita ini apa kita ini akan memilih dan bisa misalnya saat ini Ganjar dipilih oleh PDIP misalnya kan dan tentu mungkin orang harus pikir orang misalnya yang memilih Ganjar misalnya memilih DPR-nya harus dari PDIP. Tapi kalau dia merasa bahwa saya walaupun saya PDIP saya mau nyala dari PDIP presidennya saya mau pilih Anies. Bisa enggak terus dari kayak gitu? Maksudnya partai yang mendukung kan mendukung Ganjar kan misalnya dari PDIP misalnya. Tapi saya mau pilih presidennya bukan dari yang didukung partai saya tapi saya pilih presiden yang lain. Bisa isi oke to do that or no? Saya pikir bisa aja Pak. Maksudnya kan itu napsi-napsi masing-masing orang punya suara. DPR-nya dengan yang dipilih DPR dan DPD-nya tidak sama dengan presidennya untuk anggota itu ya. Untuk DPR-nya ya. Ya itu sebenarnya pilihan masing-masing Pak Buja seperti yang disampaikan. Ya tapi tentu harus di-clarify karena takutnya itu nanti kalau salah ini kita salah conteng kan kita nanti di-disqualify kan saya. Makanya jangan sampai ini. Pertanyaan terakhir aku punya waktu cuma tinggal 7 menit. 8 menit. 8 menit. Nah tentu kalian dari PPLN yang sekarang ada mendapat masukan pembelajaran dari PPLN yang panitia yang lalu. Ada pernah berikan kalian oh inilah ternyata ini masukan ya ternyata banyak ini kita harus kelemahnya di sini begini. Ada masukan yang bisa di-share ke kita? Mungkin Odi? Oke untuk masukan dari yang kejadian pemilu tahun 2019 dan 2014 itu semua ada recordnya dan jadi makanya banyak sekali hal-hal yang kami berusaha untuk mitigasi termasuk seperti yang tadi Pak Bucak sampaikan bahwa di hari H nanti pemilu pencoblosan tanggal 10 Februari diharapkan tidak ada keributan terkait dengan kekurangan surat suara atau kelebihan surat suara nah itu yang kami antisipasi Pak. jadi tugas kami sampai dengan tanggal 10 Februari adalah untuk memitigasi apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya demikian Pak. Jadi sekali lagi teman-teman the purpose mereka ada ini supaya kalian tuh bisa dapat surat suara karena jangan expecting bahwa kamu otomatis kita warga negara Indonesia punya paspor di Indonesia otomatis walaupun lu tidak mendaftar kamu akan pasti dapat banyak orang antisipasi seperti itu saya kira pasti nanti surat suaranya dilebihkan mungkin 100 atau 200 surat suara dilebihkan untuk antisipasi itu tapi kalau lebih dari pada itu kemungkinan kamu tidak akan dapat kalau ini jadi itu pesannya kalian betul ya kami mungkin akan ke Colorado ke Vegas Arizona terima kasih banyak untuk itu untuk semuanya sekali lagi kita udah dapat menjari berapa suara 15.900 ya 15.993 suara 15.943 suara mantap itu belum final masih ada pertambahan ataupun pengurangan nanti targetnya berapa ini 17.000 20.000 oke targetnya bisa terkampir semua 20.000 suara ya terima kasih sekali lagi ini dengan Buce dan teman-teman saya dari Anikiat Pemilihan Luar Negeri Los Angeles 2024 bye-bye bye-bye terima kasih terima kasih Pak Buce terima kasih 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 terima kasih